Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel adenium kesani channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit pemberian nutrisi dan lain-lain seputar adenium oke, welcome back to my channel, salam kopi hitam oke, pada kesempatan pagi ini saya akan memberitahukan tips sederhana untuk teman-teman, yaitu trip berupa pengamatan pengamatan ini bertujuan atau berfungsi dimana kita bisa menentukan pesticida apa atau fungisida apa yang bisa kita aplikasikan ini pengamatan ini mengerucut pada pengendalian hama, penyakit ya teman-teman bukan pengamatan tentang pemberian nutrisi jadi dimana kita lakukan pengamatan kepada terhadap tanaman kita jadi misal kita temukan ada bercak jamur atau ada kutu hitam maaf kutu putih atau cabuk atau kutu kebul atau kutu merah tentunya kita bisa menentukan jenis pesticida apa atau jenis fungisida apa yang kita aplikasikan karena kalau kita langsung mengaplikasikannya langsung beli ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan di media sosial dan lain sebagainya tanpa kita mengamati terlebih dahulu itu sangat fatal karena menurut saya hama penyakit yang ada di sini sama hama penyakit yang ada di daerah teman-teman itu sangat berbeda seperti halnya contoh kalau di sini kuning setak ada bercak itu jamur mungkin teman-teman tidak mengamati sehingga wah ini berarti jamur langsung diaplikasikan fungisida sementara yang menjangkit tanaman teman-teman itu hama jadi kan tidak pas tidak sinkron kena fungisida kok dikasih pesticida kena hama kok dikasih fungisida seperti itu jadi kita perlu mengamati tidak perlu satu persatu sih sebagian besar saja kita lakukan secara random apabila terdapat hama kutu merah misalnya kita aplikasi untuk pastisida jenis kutu-kutuan misal kita temukan cabuk atau kutu kebul kita bisa aplikasikan untuk kutu-kutuan karena pada dasarnya menurut saya pribadi hama kutu merah ini cenderung lebih mudah dibanding hama kutu putih atau cabuk atau kutu kebul karena hama kutu merah sendiri itu ketika terkena pesticida yang kita spray itu sudah mati kalau saya menggunakan bahan aktif abamectin yang cara kerjanya sistemik kemudian kalau kutu kebul kutu kebul ini di bagian punggung atau di bagian sekujur tubuhnya itu terdapat lapisan lilin jadi kalau kita spray menggunakan pesticida itu pesticidanya akan tergelincir karena di seluruh bagian tubuh kutu kebul atau cabuk itu ada lapisan lilin seperti itu tapi kalau saya saya mix menggunakan dua pesticida yaitu pesticida berbahan aktif imidacroprid sama abamectin seperti itu ini kayaknya aman dari serangan kutu putih atau kutu merah cuman ada bercak jamur itu yang menyebabkan menguning itu bercak jamur ya teman-teman dan layu itu ada jamur sedikit jamur saya harus segera bercak kuning jamur saya harus segera aplikasi menggunakan fungisida seperti itu untuk kutunya kayaknya aman untuk kutunya kayaknya aman tidak ada terdapat serangan satu atau beberapa belum belum nampak ini berkaitan dengan tepatnya sasaran kita untuk mengaplikasikan pesticida berupa fungisida atau berupa insektisida karena pada dasarnya harus kita lakukan dengan tepat karena ini berkaitan dengan sasaran tepat seperti itu kita lanjut yang di bawah lanjut yang disini kita perhatikan satu persatu apakah ada terdapat serangan kutu merah atau kutu putih atau bercak jamur atau hama penyakit yang lain seperti itu betapa pentingnya kita lakukan pengamatan agar kita tahu sasarannya agar tepat sasarannya tidak asal ikut-ikutan kadang ada teman yang memakai pesticida merek A lalu kita mencoba atau ikut-ikutan sementara kita belum mengamati secara detail apa sih yang menjangkit tanaman kita jenis penyakit apa atau jenis hama apa kita belum tahu maka dari itu pentingnya untuk melakukan pengamatan ini kayaknya aman tidak ada kutu merah atau kutu putih cabuk atau kutu kebul yang disini ini juga aman yang disini nah sekarang kita bicara tentang efek yang ditimbulkan efek yang ditimbulkan untuk kutu merah dulu untuk kutu merah ini ketika sudah hinggap biasanya hinggapnya itu ada di daun sudah ada hinggap di daun ketika sudah hinggap maka si kutu merah ini akan menyerap cairan dalam tanaman melalui daun tadi ketika sudah terhisap maka si kutu merah itu meninggalkan virus lupa saya virusnya namanya virus apa yang disebut di dunia ilmiah maka ketika sudah tertinggal virus itu pertumbuhan tanaman itu menjadi stak terhenti stak terhenti dan warna daun itu akan menjadi pucat karena sudah terjangkit virus yang ditinggalkan kutu merah tersebut biasanya kalau sudah terjangkit kutu merah parah jadi biasanya tidak semua tidak rata namun ada satu tanaman biasanya dihinggapi sangat banyak kutu merah itu seperti itu tidak menyeluruh untuk semua tanaman tidak tapi satu tanaman itu sangat banyak pasti ketika kita biarkan maka kutu merah itu akan hinggap ke tanaman yang lain seperti itu akan menyebar makanya perlu kita lakukan cepat dalam penanganan dalam mengendalikan kutu merah ini kemudian efek dari kutu putih efek dari kutu putih ini sendiri sama tapi perbedaannya ini kutu putih lebih sering hingga di dasar atau di bawah daun di bawah daun kutu putih hingga membuat sarang biasanya sarangnya berupa putih-putih tidak tahu itu telur atau apa biasanya rata di seluruh tanaman itu rata satu dua ada terdapat kutu putih di bawah daun di balik daun kemudian setelah hinggap di bawah daun itu kutu putih akan meninggalkan virus juga sama kutu kebul atau kutu putih atau cabuk itu meninggalkan virus yang namanya virus gemini ciri-cirinya yang sudah terjangkit virus gemini parah itu sama daunnya akan terlihat pucat kotor biasanya di selah-selah ketiak percabangan adenium itu kotor hitam itu ada kutu putihnya terjangkit kutu putih itu sudah dihinggapi sama kutu putih agak lama dan sudah kutu putih itu sudah meninggalkan virus gemini seperti itu namanya virus gemini ingat kalau saya kutu putih biasanya kalau saya ada kutu merah itu cukup menggunakan abamectin karena menurut saya itu terlalu mudah sangat mudah mengendalikannya kemudian untuk kutu putih saya mix abamectin menggunakan imidacloprid bahan aktif ya ini teman-teman bukan merek dagang bahan aktif karena kalau saya bicara merek dagang nanti dikira promosi salah satu produk atau merek seperti itu sama akan membuat tanaman ini menjadi setak kemudian jamur jamur bakteri cendawan patogen dan lain sebagainya ini pada dasarnya jamur bakteri ada jamur yang baik ada jamur yang jahat sama bakteri dalam tubuh kita juga sama ada yang bakteri baik ada yang bakteri jahat sama juga untuk tanaman biasanya bakteri yang baik itu bakteri yang mampu mengure di dalam media untuk menyiapkan kandungan unsur hal yang siap diserap tanaman itu bakteri yang baik bakteri yang buruk bakteri yang buruk itu berupa patogen atau parasit yang menempel di akar atau di media itu nanti akan menjadikan patogen atau mengganggu tanaman itu baik itu jamur patogen bakteri biasanya untuk yang sering kita kita lihat itu biasanya jamur itu lebih seneng atau bakteri atau patogen lebih seneng pada keadaan dimana posisi media itu pH tanahnya drop pH medianya drop terlalu asam sirkulasi udara tidak lancar dan drainase air kurang lancar maka pentingnya menjaga drainase dalam media drainase air dengan menggunakan media poros dan memperbanyak lubang pada tanaman itu yang di dalam ya teman-teman yang di dalam media sekarang kita bicara yang di daun nah seperti ini ada bercak kuning nah itu jamur teman-teman ada bercak kuning jamur ini nanti dibiarkan lama-kelamaan akan berpindah ke daun yang lain sehingga daun itu menguning semua mengakibatkan kebusukan apalagi kalau di saat musim hujan kenapa sih saat musim hujan kok lebih banyak tanaman busuk tanaman terserang jamur karena pada hakikatnya jamur itu menyukai kondisi lembab nah seperti itu kondisi lembab ketika sering terjadi hujan baik di dasar media atau di atas tanaman di sela-sela daun itu kan pasti lembab nah itulah yang disukai jamur untuk berkembang pihak lebih pesat maka saya sarankan ketika musim hujan itu lebih sering-sering kita meng mengaplikasikan fungisida atau insektisida sedikit-sedikit untuk mencegah sifatnya mencegah ya teman-teman daripada mengobati lebih baik mencegah ini juga jamur kuning becak becak jamur entah itu jamurnya apa entah itu fusarium entah itu antraknosa entah itu layu apa tidak tahu yang penting itu jamur karena secara detil jamur itu harus dilakukan penelitian secara ilmiah itu jamur jenis apa karena ada banyak jamur seperti itu saya tidak berani menyebutkan ini jamur fusarium misalnya ini jamur antraknosa ini jamurnya layu patah atau apa tidak berani teman-teman intinya jamur bakteri lah patogen termasuk golongan penyakit tanaman bukan hama seperti itu teman-teman video pada pagi ini maaf bila videonya kurang detail atau kurang bagus hanya sekedar ini yang bisa saya sampaikan untuk tips teman-teman karena memang banyak sekali keterbatasan saya saya hanya pemula yang ingin berbagi pengalaman share pengalaman bukan bermaksud menggurui atau mengajari pada teman-teman semua sampai bertemu kembali dengan channel Adonium Gasani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh